Intro Militer Amerika beberapa kali melaporkan kejadian aneh. Salah satunya pernah dikepung oleh UFO. Lantas, bagaimana kejadiannya? Simak video berikut ini. Insiden ini terjadi pada 2019 dilepas pantai California. Hingga menyebabkan kegembaraan publik. Pada 10 Juni 2022, misteri itu pun mulai terkewa. Informasi ini kemudian diungkapkan oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi. Informasi ini sebagai laporan pejabat Pentagon dalam Kongres. Dilaporkan, ada kapal kargo berbendera Hong Kong MV Bus Strike. Kemudian, meluncurkan kendaraan udara tak berawak untuk memantau aktivitas kapal perang AS. Sementara, pertemuan UFO terjadi pada 30 Maret 2019 hingga 30 Juli 2019 melipatkan 7 kapal perang AS. Namun, tidak dijelaskan apakah insiden ini terkait MV Bus Strike. Tetapi, kapal perang AS melaporkan kapal kargo Hong Kong terlibat dalam pengawasan. Kapal perang USS Bunker Hill didekati oleh 11 drone. Sementara, pelau di Bukit Panker melihat kapal kargo MV Bus Strike didekatnya. Tidak jelas drone mana yang digunakan kapal kargo Hong Kong. Tetapi, mereka terbang setinggi 6.400 meter. Dalam insiden lain, kapal perang AS USS Paul Hamilton diganggu oleh serangkaian UFO. Kapal MV Bus Strike kemudian muncul sejauh 5,6 kilometer. Tak jelas mengapa kapal perang AS bingung saat berhadapan dengan UAV. Bahkan, seolah mengenali UAV sebagai benda terbang tak dikenal. Dalam satu kasus, para pelaut kapal perang AS menggunakan senjata khusus untuk menonaktifkan drone. Tetapi, untuk alasan yang tidak diketahui, mereka tidak mengenali UAV. Pemilik dan operator kapal kargo MV Bus Strike belum mengomentari informasi yang diterbitkan oleh surat kapal AS. Itulah misteri di balik kapal perang AS yang bertemu dengan UFO. Lantos, bagaimana menurut Anda dengan insiden tersebut? Tonton terus video di channel Intisari untuk melihat video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!